Pemirsa, petugas pemadam kebakaran memburu seekor anjing liar yang berkeliaran di pemukiman warga di kawasan kebangusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anjing liar ini diburu setelah lima hari sebelumnya menggigit seorang balita hingga terluka di bagian kaki. Beginilah upaya tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran saat memburu anjing liar yang berkeliaran bebas di pekarangan salah satu rumah warga di Kebagusan, Jakarta Selatan. Luasnya pekarangan yang mencapai satu hektare dan banyaknya tumbuhan semak belukar sempat menyulitkan penangkapan anjing liar tersebut. Kedatiba gitu sejumlah jebakan seperti makanan yang bercampur obat tidur dan jerat tali sudah dipasang petugas. Setelah lebih dari empat jam melakukan penyisiran, anjing yang diberi nama Sibelang akhirnya menampakkan diri dan langsung disergap tim rescue. Menurut petugas, anjing liar ini telah meretsahkan warga karena lima hari sebelumnya telah menggigit seorang balita berusia satu setengah tahun. Karena lima hari yang lalu anjing tersebut menggigit sarang anak kecil yang ada di sini ya, yang bernama sarah umur satu tahun setengah. Nah makanya kita berupaya keras untuk mengevapasi anjing tersebut. Alhamdulillah, tadi sudah kita jatuh bersama, kita enggak. Dan selanjutnya kita koordinasi dengan pihak yang terkait dengan lain. Selanjutnya anjing ini akan diserahkan ke pihak terkait untuk nantinya dirawat dan dikarantina. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sacongbati, INews, melaporkan.